Tiba saatnya bagi Maryam untuk melahirkan, maka sakit yang didiritanya sebab tulang yang bergeser, daging yang robek, darah yang keluar adalah penderitaan yang sungguh luar biasa. Tapi kekhawatirannya melebihi itu, bahwasannya keluarganya adalah keluarga yang terhormat, sementara dia harus menanggung aib bahwa dia melahirkan tanpa seorang ayah. Karena memang dia adalah seorang perawan yang dipilih oleh Allah SWT. Sampai-sampai dia berkata kepada Allah Ya Allah, lebih baik saja aku mati dan dilupakan daripada harus menanggung ke semuanya ini. Tapi Allah memerintahkan kepada Maryam untuk sabar, bahwasannya Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuknya. Dan perintah Allah Maka goyanglah pohon kurma itu, maka engkau akan dapatkan kurma yang masa. Apabila kita yang diperintahkan seperti itu, mungkin kita akan protes. Apa hubungannya kurma dengan melahirkan? Apa nggak ada sesuatu yang bisa meringankan rasa sakit saya? Atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya? Sesuatu yang konkret gitu loh. Jangan sesuatu yang cuma teoritis dan nggak mungkin. Masa orang melahirkan yang sakit disuruh menggoyang pohon kurma? Logikanya di mana? Tapi ketika Allah telah memberikan kita sebuah syariat, maka tinggal kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk menepatinya dengan sesungguh-sungguhnya. Yang penting yakin. Maka Allah mengatur ke semuanya dengan cara yang lebih baik. Kemudian lahirlah Isa, dibersihkanlah nama Maryam, dan menjadilah dia sebagai wanita. Salah satu yang terbaik di dunia dan akhirat.